Oke cek sound cek sound cek sound ya kembali lagi lagi di cek jivu ya jivu cek jivu ya dan sekarang kita akan kembali mainkan pipa 21 wut eh dimana gua bakal review tim gua minggu ini sama apa ya emang sama bukapek kali ya lumayan baik tuh ada tujuh emm dimana dimana apa ya oh iya kita squad battle oh iya squad battle ya gua tuh baru main squad battle dan hasilnya pun kayak ga begitu bagus lah hasilnya tuh cuma dapet server 2 karena emang gua bukan main pro dan tuh ya 4000 gold 1 prime gold ya beda dapur nothing lah oke jadi gitu buat itu gua cuma buat ada squad battle gua dan gua bakal langsung buka ya dan berarti tau pack gua sekarang ada 10 banget tapi oke tapi kita buang 2 lah ini lah ini 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 pack pack oh iya mungkin salah pack ga jelas gua punya 4 pair pick yang maksimal rating 80 ya iya kita mulai digip aja ya salah kalo bisa dapet merina why not iya udah bener dapet gak gapapa gapapa gua gua build gua kencanda gua pake dia panjang satu apa ya satu musim full kali ya ini yang unreadable cuman kalo misalnya gua bisa dapet yang tradable nya ya lebih bagus lagi loh gua ini beli soalnya yang PPRN yang suka kayak itu buat ya oke setelah kasih yas tuh kan gua harus ada penerusnya dulu ya tentunya PPRN gua pikirannya sebenernya bagus yaudahlah si namanya apa ya Izo ya Izo kali ya tau kita punya buffan ya ya ada ada airhouse ya apa ya tegras gap gitu bagus left2cycl ya cumanya buat dibed buat dibuangan kasih pece juga kita lanjut lagi klarker dadah wah elah udah ga bisa digugat jadi kita buat flat pick plus 82 flat pick 80 plus energi gue elah lanjut ke pack packnya paling kecil dulu kita dapet siapa nih maka dapet siapa-apa udah silver itu skip aja kalau silver skip aja kalau gold baru pak ga boleh di skip tapi gue belum ga tau sih ciri-ciri apa tuh gold yang gold yang bisa walkout apa engga itu kayak gimana kita buka dari gold player gold pack dulu gold pack dulu yang udah pasti siap gue ga tau kalo walkout tuh sampenya cuma 2 eh 2 lagi 3 maksudnya ya pokoknya sampenya itu 2 gitu udah lampunya dimatiin kalau gue tuh kalo walkout tuh kayak gitu oke aduh bisa tadi dapetnya meh yah go player pack dimana gue bakal mendapatkan seorang ternyata kita dapet siapa nih oke ga ada apa-apa tapi ah ada apa-apa kan 12 gilimet banget gue bilang ya gilimet oke lanjut lagi kita mulai deh prime gold hebat ya yah prime gold mana isinya adalah tadaadaada nyetai isinya adalah itu saya menunggu garis 2 ya ga ada apa-apa 81 lumayan buat dibuang ke SPC eh pepek itu lumayan buat dibuang ke SPC gue masih belum bisa nahan pack buat TOT ini saya masih masih ini bahasanya masih ada akses juga kan cuma 10 jam pas saya ini masih belum bisa ntar mungkin kalo misalnya udah masuk ke rifle kali itu baru gue mulai bisa hubungannya buat buat yang itu tuh buat yang TOT pepek itu deh nah gue kirain ada suatu ga ada apa-apa nyet berarti berarti tuh pas power group sebelumnya tuh gak usah dia center midnya jadi left mid ya sekarang oh well lanjut emm ada oke lagi berarti dan kita eh ga masih belum masih belum ada apa-apa ya pokoknya kalo kayaknya kalo ini ya kalo masuk cipatannya dikit kayaknya tuh berarti ga ini deh ga ga buat gitu deh guliano not bad kayaknya bisa dapat 80 sih ga masalah emm nah kita lanjut ke apa ya premix kali eh oh iya nih ini ada gue mulai dari icon dulu ya base icon blonde dulu ya karena ya blonde gimana oke kita cuma dapet Zidane apa sih cuma dapetnya Zidane bukan dapet kantona ataupun siapa gitu sudah Zidane kalau dapet kantona bisa saya review padahal ya wes lah yo wes sama yang buat awal-awal miner harvolve emm kita lanjut buat buka premix ya hup gua ini ini dua packnya dari machine matchup ya kalau nggak salah ya jadi ya hopefully bisa bagus lain yang di ujung tuh gua dapetnya dari itu tuh ah ga ada apa-apa ya yang di ujung tuh gua dapet dari pre-order akhirnya semuanya yang berada dapetnya bagus pak rasanya udah udah mesin duluan loh hehehe iya low pack nanti terakhir kita buka small prime dulu wup siapa tau ada sesuatu karena kan ini small prime tuh sama dalam pre-ewek trim loh belum bentuknya small dan kita oke masih bot sih masih bot eh bot lagi ga ada apa-apa lebih patah ga ada apa-apa waduh gua kayaknya bot ga ada apa-apa lho kayaknya selagi belum ada geris 2 tuh berarti belum work out ya wih jelen dan pectoid gua dan gua dimana nih kalian belum kelihatin nampak-nampak bot atau work outnya nih hehehe sedih tapi sini gua sekaligus review ini deh review squad gua buat minggu-minggu bawah ini gua tuh yang cari tiap minggu bakal review squad gua nih tang oke boss bosnia raid mid siapa tuh si itu tuh quichacho 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 oh caclarf oke jadi kalo di compile private dia caclarf 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 oke jadi segitu buat pack gua dimana cuma dapet 1 bot doang loh dah itu buat packnya dan sekarang gua mau review squad gua buat minggu ini dimana gua punya udah agak api ya daripada sebelumnya ya gua kayak punya itu pp pp reina yang owner sekarang terus maro malangsa lulu baltra mose gaya emm jadi kalo buat sunan sekarang tuh gua kayak masih basic banget sih kayak pereina terus sampingnya malangsa yang dia bisa greenlink sama alvaro soalnya depan tuh udah trio aku tuh trio mexico lho alvaro terus di sisi kiri tuh semua laliga itu laliga itu laliga spanya udah gak salah jadi kayak eh luksa luksa buat gua dan gua beli baltra sama gaya ini total udah 9 ribu namanya baltra tuh di drop abis tapi kayak masih walter lah kalo buat sekarang lah dia awal-awal oke kalo buat nanti udah sebelum mungkin gua sudah upgrade sih laliga tuh opsinya gak banyak pak oke dan ini ya gua kemarin udah bus Vela langsung gua pake di plus squad gua sama dos santos depannya sama si cari tuh nah itu mereka udah pasti buat apa sih jadi greenlink pak meskipun Vela cuma 2 bintang tapi kayak ngeliat statnya sebagus ini kayaknya sayang deh ini cuma 2 bintang tapi ini awal-awal pak masalahnya jadi cukup penting sih eh lanjut ada saul saul ini gua beli 5 ribu jadi total ini gua udah buat squad gua itu sekitar 15 ribuan kali ya 15 ribuan emm saul itu dia 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 defending physicalnya balance sama passing sama settingnya bagus ya menurut gua itu perlu sih buat main cm kalo main cm tuh dia pass itu gak begitu penting kalo menurut gua yang penting dia defending sama passingnya bagus cm ya tapi kan gua tuh sukanya pol 4-4-2 kayak gini oke lanjut dari denis suarez yang buat dia wawah ini menurut gua apa sih emm gua dapet dia dari dari pack jadi kayak aku banteng buat squad gua sama Nichicharito yang gua beli aku makan 150 dan dia punya stat yang kayaknya kayaknya gak buruknya dari tahun lalu deh dia kayaknya gak buruknya dari tahun lalu oke itu sama sampingnya ada rojat oke buat bench nanti gua wawah itu di balik layar lah jadi pokoknya emm itu aja kali ya emm buat skam buat pertemuan kita di food ini gua masih belum bisa mainin gameplay soalnya kayak gua masih belum nyampe ke rival nanti kalo gua udah main Reavos mungkin pas minggu depan mungkin gua baru bisa main Reavos itu gua langsung mainin 5 pertandingan mungkin tapi biasa pertandingan harus full kayak 3 pertandingan full udah udah pertandingan full soalnya gua pengen jadi komentator pak saya tuh pengen mau komentatorin game apa sih viva ini lho sayang kalo misalnya gua main tuh di cut-cut lho gua tuh pengen menunjukkan jiwa komentator gua udah itu aja sih alasan gua pengen pengen jadi content creator kayak gua bekam mainin full tanpa gua cut-cut itu sih oke jadi yaudah itu aja dari gua buat pertemuan kita di food masih emm di tim gua food food kali ini kalau gua NFC dan pokoknya seperti biasa jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang butuhkan terus siapa yang bisa subscribe yaudah oke dan kalian komen ya kalo misalnya squad ku uh bang kurang ini bang lu mending gini 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 eh komen aja kalo misalnya mau yaudah kok bang oke dan kita lagi pokoknya sampai jumpa di pertemuan saya kalau buat Twitch kita lanjut lagi kalau buat Youtube yaudah bye da 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 da